Buat kalian sahabat semuanya yang butuh banyak kamar tidur dan harganya masih terjangkau, bangunannya juga masih baru, cocok banget nih. Dekat dengan kota dan ada rooftop di atas ya, yang lega banget. Kamarnya juga ada 5 loh. Silahkan tonton sampai selesai dan beli sekarang juga. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Nah itu lebih cepat, RSAU ya. Nah disini lingkungannya dekat banget dengan jalan raya sahabat. Coba kita lihat ini akses jalannya. Ini bisa papasan ya. Nah itu jalan raya. Dekat ke pasar juga banyak ya tempat untuk fasilitas umum juga banyak banget. Untuk jajanan atau kuliner tinggal keluar ke kanan udah banyak. Nah kanan lagi ketemu pasar. Ini dia rumah yang kita tawarkan ada di sebelah kiri saya. Dengan luasan tanah yaitu 130. Dimensi depannya 7,5. Kebelakangnya kurang lebih 18,5 ya. Bangunannya sendiri yaitu dengan 154 meter persegi. Nah menarik banget karena ini jarang banget dijumpai. Ini dengan gaya yaitu split level ya. Jadi banyak banget ruangan. Terlebih ada 5 kamar tidur sahabat. Jadi manfaat banget dengan luasan tanah yang minimalis tetapi bisa memaksimalkan. Dan bangunannya baru aja 1 tahun yang lalu. Nah ini kebetulan karena butuh. Butuh uang cepat. Jadi minta untuk ditawarkan sahabat. Misalkan sahabat membutuhkan di area timur. Nah ini cocok banget nih. Karena apa? Dekat ke kota. Oke. Mau jadi homestay juga masih bisa nih. Memungkinkan ya. Toh untuk kapasitas parkir ini. Carportnya bisa menampung 2 mobil. Ditambah lagi ada kendaraan motor. Sudah ada pagernya juga. Termasuk CCTV sudah terpasang. Kanopi sudah terpasang juga ya nih. Oke. Ini bahannya ya seperti solar tough ya sahabat ya. Jadi memang tidak panas juga. Dan kalau hujan pun juga tidak bising gitu. Melainkan kalau galvalum itu kan cukup bising gitu. Nah. Yuk kita masuk ke dalam. Nih. Area depan seperti ini ya. Tapi mohon maaf karena ini ditempati. Jadi wajar tidak tertata rapi ya. Tapi rumahnya nyaman banget. Yuk masuk. Nah. Ini dia sahabat. Kita langsung tertuju. Ini ada tangga. Di kiri. Itu untuk pintu yang pertama. Dan pintu yang kedua ada di sebelah kanan saya. Ini pintu yang kedua. Kalau saya lihat pemanfaatannya ini bisa untuk menjadi kamar tamu. Jadi langsung nih ya. Toh setiap ruangan. Di sini ada kamar mandi dalam. Nah. Nah. Rupanya ini juga dimanfaatkan untuk tidur sendiri. Karena apa? Nyaman banget. Langsung keluar masuk. Nyaman ya. Sudah ada AC untuk dua ruangan. Yang tersedia. Selanjutnya untuk kamar mandi ada di sini sahabat. Kamar mandinya juga bersih kering. Terlebih untuk showernya juga pakai nert ya. Ini pakai gear mani. Untuk air panas. Ini sudah terkonek semuanya dengan solar. Jadi menarik ya. Nah ini menghubungkan untuk yang di dalam. Jadi ada pintu sendiri. Masuk ke dalam. Selanjutnya kita kembali lagi ke depan. Untuk akses pintu depan. Pintu yang satunya. Nah. Nih. Jadi kualitasnya betul-betul memang. Niatnya dipakai sendiri ya. Jadi besi-besi yang dipakai apapun bahan materialnya. Super bagus semua. Nah. Termasuk untuk pintu. Di depan ini sama yang di atas. Itu. Bahannya materialnya adalah baja. Oke. Mari kita masuk. Langsung tertuju di area. Yang nyaman banget nih. Karena apa? Pandangannya luas banget ya. Ruang tamu. Dan disini ada. Jendela yang bukaannya besar-besar. Dah. Terasa kayak di panggung. Sahabat ya. Plafonnya juga tinggi. Karena kurang lebih sampai. Atas itu di 4 meter. Sahabat. Ini juga kabarnya. Untuk lantai sendiri. Ini langka banget. Hampir kayak bulu sih. Saya lihat bulu kucing. Kayak gitu. Cakep ya. Memang. Belum pernah saya jumpai. Kecuali disini. Nanti gorden. Segala macam. Soal furniture yang ada. Apabila sahabat tertarik. Itu bisa include. Oke. Langsung tertuju juga nih. Ada tangga-tangga. Karena memang disini didesain oleh arsitek. Dan di. Apa ya. Ditata. Split level ya. Tuh. Masuk ke kamar ruangan. Naik lagi. Ada ruangan lagi. Nah. Alangkah baiknya kita ke bawah dulu. Tadi sempat kita dari depan. Kita terhubung dengan ruangan yang pertama tadi ya. Bisa dipakai untuk ruang. Apa? Kamar tamu. Nah. Sekarang. Ini ada di ruang yang paling luas di bawah. Bisa untuk kumpul. Untuk lesehan. Ataupun ya. Pemanfaatannya masih bisa banget nih. Nah. Berhubung ini memang ditempati. Ya. Senyaman mungkin seperti ini gitu. Selanjutnya. Kita ke kamar yang kedua. Semua kamar tidur. Kamar mandi dalam. Nah. Ini dipakai anak perempuan ya. Minimalis ya. Tetapi nyaman banget. Terlebih. Sudah disediakan televisi juga. Selanjutnya. Ini kamar mandinya. Nah. Kamar mandi tidak jauh beda dengan yang lainnya ya. Hanya saja memang ini aja. Showernya yang berbeda-beda. Dari kamar yang sebelumnya. Ada washtub. Oke. Ya. Selanjutnya. Kita ke area bawah. Nah. Di area bawah ini juga masih bisa dimanfaatkan. Biasanya memang kalau selandainya bawah tangga. Itu dipakai untuk kabinet. Atau di sini ya. Ini bisa banget. Jadi penambahan interior masih bisa banget nih. Selanjutnya ini digunakan untuk ruang makan. Ini kulkas juga bisa include sahabat ya. Masih baru kabarnya. Lanjutnya kita ke sisi belakang. Belakang ini dimanfaatkan untuk dapur. Nih. Dapurnya masih polosan. Belum ada kitchen set. Jadi masih bisa sesuai dengan selera yang dibutuhkan. Seperti apa. Nah. Ini untuk cucian besar bisa di bawah. Untuk cucian kecil bisa di sini. Kompornya udah tanam. Yaitu dua tungku Linoa ya. Selanjutnya di sebelah sini. Nah. Ini ada kamar mandi luar sahabat. Apabila ada tamu. Ataupun yang tambah lagi. Itu bisa dimanfaatkan di sini. Semuanya kalau untuk sanitasi ini. Amerikan standar ya. Oh. Kalau ini pakenya. Enchanting. Nah. Ini. Ada mesin cuci untuk laundry room area sini. Nah. Termasuk dimanfaatkannya di atas. Karena ini pengguningnya cukup lumayan banyak ya. Jadi memang pakaiannya juga banyak. Ini. Ditaruh di atas. Gantungnya. Ini bisa juga dimanfaatkan untuk gudang. Memang ini masih terbuka aja. Nggak ada pintunya. Tapi dari sisi luar kan masih tidak terlihat. Gitu. Yah. Ini dia. Ini tidak kehujanan. Tetapi angin tetap masuk. Jadi tidak. Apa ya. Tidak gerah ataupun. Sumpah gitu. Nah. Kita kembali lagi yaitu ke lantai atas ya. Nih. Ini kuat juga tangganya. Apa? Railingnya. Nah. Nih. Ini kamar yang ketiga sahabat ya. Jadi ini kamar yang ketiga. Kamar ketiga ada di sini. Karena ini memang nggak digunakan. Jadi kondisinya seperti ini. Banyak ya barang-barangnya wajar lah ya. Nah. Kamar mandinya juga nih. Nyaman nih. Oke. Sudah bersih. Karena juga bangunan baru. Nah. Nah. Makanya kalau seandainya dipakai untuk homestay atau villa ataupun penyewa penginapan. Karena kamar mandi dalam semuanya udah nyaman. Ini udah dikasih peredam juga nih. Agar yang di dalam kalau seandainya teriak-teriak nggak denger ya. Lanjut kita ke lantai yang paling atas. Nah. Di lantai atas ini. Biasa dibakai untuk kumpul keluarga. Bisa gitu. Nah. Nyaman ya. Memang di sini ada kulkas juga. Karena ini area dipakai untuk putranya kabarnya. Yang sudah menikah. Jadi memang privasi. Lebih privasi juga. Nih. Barang-barang ya. Ini ada televisi. Ada sofa. Selanjutnya. Kita lihat tadi udah dapet 3 kamar tidur. Nah. Selanjutnya. Terakhir. Nah. Kamar yang sini dulu deh. Nih. Ini untuk kerja nih kabarnya ya. Nah. Luar biasa. Jadi pemanfaatannya. Dan di sini untuk tempat tidurnya udah luas juga. Contoh. Kalau seandainya dipakai bed ukuran king. Itu masih tersyukupi ya. Dan kamar mandi sudah disediakan juga. Selanjutnya. Kamar mandi tidak jauh beda dengan kamar mandi sebelum-sebelumnya. Nih. Ya. Nah menariknya yang di sini dapat balkon. Ya. Balkon depan. Ini contoh bisa untuk handuk segala macam. Untuk santai. Itu bisa banget. Jadi udara segar pun juga masuk. Sehat. Terasa rumah ini. Gitu. Baik. Nih. Lalu yang terakhir. Kamar kelima. Naik lagi nih. Tangganya juga tidak terlalu tinggi. Jadi tidak capek banget gitu. Nah. Ini kamar yang terakhir. Kamar yang terakhir ada di sini ya sahabat ya. Menarik kan. Ini untuk kamar yang terakhir memang belum dipasang AC. Karena belum ditempati gitu. Kabarnya udah kerja di Malang ya. Jadinya tidak ditempati gitu. Maka dari itu memang sengaja untuk dijual cepat. Karena butuh uang cepat. Butuh. Ya. Gitu lah sahabat. Nah di lantai atas menggunakan pintu baja juga. Nih. Jadi memang bangunannya. Tidak tanggung-tanggung ya. Dipakainya bahan material yang bagus sekalian gitu. Ini juga dapat balkon sahabat. Nih. Udah pandangannya luas. Kedepan kalau seandainya cerah. Itu bisa menikmati indahnya gunung merapi juga. Atau masih bisa menikmati sawah ya depan. Ini ada tanaman. Pepaya. Terus. Apa itu kacang. Nah cabai, tomat gitu. Nyaman banget nih. Dan ini rumah menghadapnya ke utara sahabat. Ya. Oh iya. Yang terakhir kita lihat. Masih ada pemanfaatan lahan yang bisa dimaksimalkan. Nah ini sahabat. Nggak kalah penting. Nggak kalah bagus. Jadi kita naik ke atas ya. Ini dia yang terakhir. Jadi di atas ini masih ada rooftop. Itu kota-kota juga. Itu ambar plaza terlihat. Dan di belakang juga perumahan. Ini set solar heart-nya. Pakai handal ya merknya ya. Ada water thorn-nya. Thorn airnya di situ. Nah. Sahabat mau ditambahkan apa ya atap. Itu masih bisa banget. Jadi untuk santai kumpul sama keluarga. Berbecu. Nah. Kalau tahun baru keren nih ya. Jadi manfaatkan. Ini butuh cepat. Butuh silahkan. Karena memang ada beberapa uang yang ada tanggungan bank gitu. Jadi memang untuk ditutup. Silahkan. Apabila memang sahabat tertarik. Dan kebutuhannya tepat nih. Kamarnya ada lima. Lokasinya juga nggak jauh dekat. Nggak jauh atau dekat dengan kota. Ini alternatif. Solusi terbaik buat sahabat. Harganya berapa? Harganya masih bisa negom banyak. Langsung dengan pemiliknya yaitu di angka 2F. Sementara untuk penawaran awal. Misalkan memang masih negom. Terus ada beberapa tambahan. Furnitur. Boleh banget. Ya. Begitu sahabat ya. Salam sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton video ini. Dapatkan rumah mewah impianmu. Bersama Rikaris. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Supaya tidak ketinggalan info-info rumah mewah berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini.